Halo Saudara, dimanapun Anda berada dan sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Sekretari Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons terkait sikap Nasdem yang merencanakan untuk tidak masuk di Kabinet Prabowo. Sikap tersebut dikatakan oleh Muzani, bukan berarti Nasdem tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Apalagi Partai Pimpinan Surya Palau ini mengatakan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Muzani mengatakan bahwa Nasdem hanya tidak masuk ambil bagian dan susunan Kabinet Prabowo-Gibran. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN FIFA Yoga mengaku enggan ikut campur mengenai keputusan Nasdem tak meminta jatah menteri kepada Prabowo. Menurut FIFA, langkah tersebut merupakan urusan Nasdem sebagai pilihan politiknya. FIFA juga mengatakan semua pihak berhak menentukan arah pilihan politiknya termasuk Nasdem yang memutuskan tidak masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa mengatakan pihaknya sadar diri tak mengajukan kadernya untuk menjadi menteri pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Subianto. Di sisi lain, pada September 2024 lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa perolehan jumlah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran untuk Nasdem bukanlah pencapaian yang ingin didapatnya. Ia menuturkan dirinya bersama Nasdem bahkan lebih mengutamakan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk menduduki kursi kabinet. Paloh juga mengaku pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Prabowo-Subianto. Dengan begitu, Paloh menegaskan Partai Nasdem bukanlah partai prioritas untuk dilibatkan dalam Kabinet Prabowo. Meski begitu, ia menilai posisi Nasdem mendatang meski sedikit atau tak sama sekali di Kabinet akan tetap terhormat. Pasalnya, menurut Surya Paloh, Nasdem menyadari posisinya dengan lebih mementingkan partai politik lain supaya bergabung dengan Kabinet. Demikianlah viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!